Ia memirsa Bupati Temanggung, HM Al-Hadid akan dukung rencana kegiatan peringatan Hari Buruh yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Kerjasama Tripartit. Hal tersebut disampaikan Bupati saat melakukan audiensi pada Rabu kemarin. Dalam rangka persiapan menyambut May Day atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 mendatang, Lembaga Kerjasama Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan dari pengusaha dan perwakilan dari Serikat Pekerja melakukan audiensi dengan Bupati Temanggung, HM Al-Hadid. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung, HM Al-Hadid menerima dan menyambut baik serta mendukung rencana kegiatan yang akan digelar pada peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2023 tersebut. Dalam rangka persiapan pemberian TAR, para pengusaha-pengusaha kepada pekerjanya, ini di mana sudah diatur di dalam PP36 tahun 2016 tentang pengumpahan dan ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2021, di mana bahwa pengusaha ini wajib memberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada pekerjanya. Nah kemudian ketentuannya bahwa THR ini wajib diberikan, ada dua yang pertama bahwa THR harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Lebaran, kemudian THR tidak boleh dicicil. Nah kemudian untuk mengantisipasi itu, kami di kantor dinas perindustrian dan tenaga kerja, kami sudah membuat posku pelayanan pengaduan pembayaran THR. Tapi selama ini, tahun kemarin kami juga membuat posku, tapi tidak ada pengaduan. Mudah-mudian di tahun ini juga pembayaran dari pengusaha kepada pekerjaan yang suka rancar, tidak ada pengaduan. Ini saja yang dapat kami samporkan, tadi juga sudah kami laporkan ke beberapa Bupati. Lembaga Kerjasama Tripartit melaporkan pada Bupati, bahwa dalam May Day nanti akan mengadakan kegiatan Lomba Futsal dan Jalan Santai. Lomba Futsal rencananya akan digelar pada 29 dan 30 April mendatang di Gor Bambu Runcing Temanggung. Lomba tersebut akan diikuti oleh 40 klub antar perusahaan dan antar serikat pekerja. Selain itu, pada 31 April juga akan digelar Jalan Santai di lapangan Desa Nguet, Kejamatan Peringsurat, yang akan diikuti sekitar 8.000 peserta perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.